Intro Halo guys, kembali lagi dengan saya Hardy Classic Car Interior Nah, hari ini kebetulan kita ada 3 unit Toyota Alphard yang 2018 Yang di sebelah kanan ini yang 2012 Dan di belakang itu ada yang 2017 guys Nah, yang mau kita ambil before-nya di 2018 ini Kita mau shooting before-nya dulu Nanti kita sudah selesai, kita akan shooting lagi Yuk kita akan melihat before-nya seperti apa Nah, disini Toyota Alphard tipe X Dimana tipe X itu semuanya masih blue drew Dan ada motif seperti ini Dan ini juga masih bungkusan guys Belum pernah dibuka owner-nya Kita cukup mau dudukin Kenapa tipe X selalu blue drew Biar ganti jok kulit guys Alright Kalau ini sudah ganti jok kulit Dari showroom-nya pasti tidak ke Classic Car Interior Nah, disini blue drew-nya ini Nanti kita akan ganti dengan kulit Kulit original yang teksturnya napa Tapi untuk warnanya sama Kita buat motif diamond guys Alright, semua nanti kita akan video Kalau sudah selesai semuanya Yuk Nah guys, ditinggal cukuran aja nih Sudah ganteng Interior mobil Alphard-nya juga jadi makin ganteng guys Karena yang tipe X ini itu blue drew Dan bentar lagi owner-nya akan ambil Dan nanti kita akan melihat setelah dibersihin semua Setelah di quality control tim Classic Car Interior Tonton terus video ini guys ya Jangan lupa tekan tombol subscribe Oke, thank you Nah guys, disini Toyota Alphard Tito X sudah selesai Dan kita lihat nih Disini di bagian bottom tengah Itu dikasih diamond Dan ini satu warna Karena Toyota Alphard ini kalau kita kasih dua warna Jatuhnya bukan eksklusif lagi guys Karena disini kita bikin satu warna Hanya motif seperti ini Yang sangat simple Dan dilihat matanya itu sangat bagus banget Warna semuanya krem Karena interior Toyota Alphard ini Yang tipe X Itu dikasih krem jauh lebih eksklusif guys Kita coba dudukin dan door trimnya Door trimnya juga kita kasih motif diamond juga Biar dimana serasi Untuk semua door trim Nah, disini itu kita ada penambahan busa Jadi kita pas duduk seperti ini itu lebih tingkat Lebih nyaman Ini busanya pakai busa standarisasi IATS Busa spunbon Dimana benang-benang jahit pun Kita menggunakan yang mereknya Serafil Dan ada Go Brother Go Brother itu buat nyampungnya guys Jadi kalau nyampung pakenya Go Brother itu pastinya kuat Dan untuk double stitch-nya Kita menggunakan Ini pakenya Double stitch yang benang Serafil Nah, ini Toyota Alphard Dan hari ini 3 Toyota Alphard guys Ternyata Jadi harus selesai semua Kita ambil satu persatu aja dulu Oke, thank you Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya